Halo guys balik lagi bersama gue di channel gue di setiap diary Oke teman-teman hari ini gue mau ngajakin teman-teman nih buat treatmentnya kura-kura monster gua alias CST gua walaupun ukurannya segini nih masih segini tapi kalau dihijit itu sakit banget guys tapi jangan sampai dihijit ya udah hari ini gue mau ngajakin temen-temen gimana sih caranya ikan sikatin ya karapasnya kura-kura CST yang berlumut nah kebetulan emang hari ini sudah jadwal ikannya di sini sih airnya udah agak hijau dan karapas itu juga udah berlumut semua ya kalau nggak percaya langsung aja kita lihat dia nih temen-temen nah ini dia nih tuh udah berlumut banget tuh airnya aja sampai hijau gini kan tuh nah nanti gue pengen ngajak temen-temen nih cara bersihinnya ini kayak gimana dan pakai apa apa sih gitu kan soalnya sama pemula kita harus saling sharing ya temen-temen nah ini dia nih tuh lihat tuh udah kayak pulau ya tuh lumutnya tuh airnya aja sampai udara hijau ya oke temen-temen nggak usah lama-lama langsung aja ya kita sikatin dia ya terus temen-temen nah disini nih yang harus disiapin ini ada sampul reptil ya terus sikat gigi buat sikat ini karena paskuranya sama sikat ini buat bersihin tempat ini udah langsung aja temen-temen kita ambil aja oke gura-guranya tuh temen-temen lihat tuh wah nih akarannya tajem banget nih temen-temen ini harus bener hati-hati ini kita buang dulu jangan lupa temen-temen pakai air yang mengalir buat bersihinnya ini temen-temen langsung aja kita sikatnya temen-temennya temen-temen langsung pada hijau semua keluar nah ini kalau dikasih nih bisa langsung dikit temen-temen itu tuh ya hati-hati jadi teman-teman nanti kalau punya kurang-kurang CST kayak gini nah waktunya kurang-kurang dulu tuh tuh mulai bersih sedikit sedikit nanti kita kasih sabun lagi nah terus kita sikat lagi teman-teman kita kasih sabun sekali lagi ya kita sikat lagi ini ekornya juga tuh 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 kan nah hati-hati temen-temen kalau kena tangan putus juga ukuran segini temen-temen ya jadi harus tetap hati-hati nah ini kita bisa dirasain temen-temen buat matikan kalau dia bersih ya teman-teman bersihkan ada sekarang kita sikat asal aja ya kalau buat tempatnya jadi emang gua belum disediakan kandang khusus sih buat CST jauhnya pernah gua taruh kayak di akuarium kayak gitu malah kesian ya temen-temen jadi nanti gua menyediain kolom aja buat CST-nya tadi kau udah agak besaran atau box yang lebih besar lah ya temen-temen aja langsung kita isi deh jangan lupa dibilas lagi ya pokoknya temen-temen nah kita isi lagi airnya nggak usah penuh-penuh soalnya dia bisa ompat ya temen-temen nah kalau kisaran udah rada cukup matiin aja airnya temen-temen nah ini langsung aja ditarut temen-temen tuh jadi kinslong lagi temen-temen nah itu tadi sedikit tips dari gua temen-temen sekarang kura-kuranya udah kinslong dan udah pake lagi temen-temen oke temen-temen skuy oke guys balik lagi nah jadi gimana temen-temen tadi sebenernya ngeri ngeri sedap ya tadi apalagi pas disini CST-nya disini gua kasih sikatnya dia itu langsung yang palanya sunarkan begini jadi tipsnya itu kalau megang kura-kura kayak CST itu harus dari bawah sisi kita ekornya juga kalau bisa kita pegang dan tempurung atasnya begini jadi dia nggak akan bisa ngambil kesini-sini ataupun ke kanan-kiri ya kalau kanan-kiri sekitaran sini dia masih bisa tapi kalau untuk jangkau bawah sama sini dia nggak bisa sekarang kura-kura gua udah bersih lagi temen-temen oke temen-temen terima kasih yang udah tonton video ini semoga tips dari gua bisa bermanfaat buat temen-temen apalagi temen-temen yang punya CST ukurannya sama kayak gua ya kurang lebih itu juga belum gua ukur sih tapi nanti dari banyak rumut hingga bersih Oke terima kasih yang udah like comment dan subscribe ya temen-temen semoga video gue bisa membantu temen-temen apalagi tortoise keeper dan tartel keeper ya temen-temen Oke see you next vlog ya bye-bye